Aku Putri Cade Sari. Mengapa? Engkau menangis Putri. Sebenarnya aku dipaksa oleh Pangeran Junihin untuk menikahinya. Tetapi aku tidak menyukainya karena dia lelaki yang jahat dan kejam. Sebelum kamu lanjut untuk menonton video ini, aku ingin kamu untuk subscribe. Oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke. Thank you. Udah subscribe. Jadi, kita sekarang mau belajar menanam padi. Tanam. Harus lurus ya, Pak? Turun. Turun. Mundur. Ini bagian bawahnya ya. Jalan yuk, yuk. Awas hati-hati ya sayangnya. Kak Bonar hampir jatuh. Mau cerita apa? Kak Bonar ada cerita dari Jawa Barat. Mau dengar gak? Mau. Kamu ya. Awas hati-hati tuh. Pegangan semuanya. Kita duduk di ban sebelah sana ya. Bilih, mau duduk di ban yang mana? Ya, Kak Bonar yang sisahin satu dong. Nah, Kak Bonar di sini ya. Kamu di mana? Ini. Aduh, yaudah di sini. Ini emak Kak Bonar. Ya, capek gak? Capek. Capek. Kak Bonar juga capek ya, gak mau cerita. Yuh. Yuh. Iya, Kak Bonar udah janji ya. Kak Bonar mau cerita tadi. Cerita dari Jawa Barat. Tadi ini suasana kayak di Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat itu biasanya pembunungan. Tapi Jawa Barat itu gede, adik-adik. Siapa yang pernah ke daerah Anyer? Saya. Nah, itu juga Jawa Barat. Nah, kalau daerah Anyer, Pandeglang, itu juga Jawa Barat. Nah, Kak Bonar nih, sekarang punya cerita ya. Judulnya, Kisah Pangeran Pandeglang dan Putri Canda Sari. Nah, mau denger gak? Mau. Ya, jadi ini nama Pandeglang itu ya sama-sama nama Pangeran Pandeglang. Kak Bonar mau cerita dulu. Jadi dulu gini nih adik-adik ya. Di daerah Jawa Barat itu, itu tinggalah seorang putri yang sangat cantik. Terus baik hati. Nah, tapi nih adik-adik, sayang banget nih si Putri Canda Sari ini. Dia itu selalu bersedih nih. Soalnya nih adik-adik Putri Canda Sari ini ternyata dia sedih. Karena dia mau dikawinkan oleh seorang pangeran. Nah, seorang pangeran. Tapi pangerannya pangeran jahat. Wah, karena pangeran ini terkenal dengan pangeran yang jahat. Nah, tapi dia sakti mandraguna. Wah, jadi Putri Canda Sari ini gak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Makanya dia sedih nih. Ya, jadi dia apa namanya gak merasa seneng nih mau di nikahkan dengan pangeran Cunihin namanya. Putri namanya siapa? Canda Sari. Canda Sari. Pangerannya namanya siapa yang jahat? Cunihin. Cunihin. Nah, terus jadi nih suatu hari nih si Putri Canda Sari dia mau menyendiri. Ya, tadinya yang baru dari sini sedih, sedih sedih. Lalu apa dia nangis? Dia lagi nangis di tengah hutan terus dia duduk di atas batu. Nah, gambarnya ini. Gambarnya yang tadi nih. Ya, jadi si Putrinya ini dia lagi bersedih nih. Ya, di atas batu besar, ya di tengah hutan, dia lagi nangis terus. Hai Putri cantik, mengapa engkau menangis? Maaf bila saya telah mengganggumu, tetapi tidak baik jika Putri sendirian di sini. Siapa yang suka nangis di rumah? Enggak. Ya, enggak. Tapi kok tau nampak tunjuk tangan? Siapa yang gak cengeng? Oh, hebat. Siapa yang kalau jatuh nangis? Nangis. Katanya gak suka nangis, tapi tunjuk tangan. Nah, si Putri ini dia sekarang lagi nangis nih adik-adik. Kenapa dia nangis? Karena dia lagi sedih, dia mau dinikahkan dengan si pangeran jahat, yaitu pangeran cu. Nah, pada saat si Putri Cerdasari ini lagi nangis nih adik-adik, dia didatangi seorang, ini gak sengaja nih. Gak sengaja dia didatangi oleh seorang pangeran juga. Wah, tapi ini bukan pangeran cu nihin ya. Ini ada seorang pangeran, tapi pangerannya ini baik. Cuman dia udah tua, kakek-kakek. Wah, sayang banget ya. Jadi dia gak bisa dikawin nih sama pangeran ini. Nah, pangeran ini namanya pangeran Pandeglang. Ingetin, pangeran siapa? Pandeglang. Pandeglang. Ya, jadi kalau yang baik namanya pangeran Pandeglang. Pada saat dia mengkawin gini adik-adik, ternyata si Putrinya ini manggil. Tunggu, engkau siapa? Aku Pandeglang, sang pengrajin besi. Aku Putri Cerdasari. Mengapa engkau menangis, Putri? Sebenarnya aku dipaksa oleh pangeran cu nihin untuk menikahinya. Tetapi aku tidak menyukainya, karena dia lelaki yang jahat dan kejam. Dia nangis karena? Ini dilupakan pangeran cu nihin. Sekali lagi apa? Ini dilupakan pangeran cu nihin. Pangeran cu nihin. Nah, karena pangeran cu nihin adalah pangeran yang jahat. Nah, tiba-tiba nih adik-adik ya. Pangeran Pandeglang dia berpikir. Karena dia baik, jadi dia pengen ngebantu nih. Pengen ngebantu si Putri Cerdasari. Dia bilang gini aja Putri. Kalau begitu, supaya pernikahan yang menjadi, Putri kasih syarat aja katanya. Kau ajukan satu syarat saja kepadanya. Syarat? Syarat apa? Bilang kepadanya, suruh ia melubangi batu keramat dan meletakkannya di pesisir pantai. Baiklah. Si Putri Cerdasari ini nih, senang nih. Bener juga ya. Siapa coba yang bisa ngebolongin batu segitu gede? Siapa coba yang bisa ngebindahin batu sebegitu besar ke pesisir pantai? Nah, akhirnya Putri Cerdasari menyetujui usulan dari pangeran pandeglang. 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 Terus, kira-kira berhasil lah nih, tadi. Syarat yang apa, kira-kira rencananya si Putri Cerdasari ini berhasil apa enggak? Berhasil. Berhasil. Belum tentu, ya. Nah, jadi sekarang ini coba ya Kak Bonar terusin lagi cerita. Nah, jadi besoknya nih, ya, akhirnya si Putri Cerdasari bertemu dengan pangeran Cunihin. Nah, ini nih pangeran Cunihin, ganteng ya? Ganteng. Ganteng ya? Ganteng pangeran Cunihin tuh. Muda dia. Nah, dia ketemu nih sama Putri Cerdasari. Nah, dia menanyakan kapan mereka bisa menikah. Mau enggak ini Putri Cerdasari menikah dengan pangeran Cunihin? Putri! Bagaimana Putri? Baiklah, aku mau menjadi pendamping hidupmu. Terus begitu, si Putri Cerdasari-nya akhirnya dia bilang, Ya, aku bersedia. Wah, pangeran Cunihin ini udah uni, udah seneng. Tapi, kata si Putri, ada satu syarat katanya. Aku mau menjadi pendamping hidupmu, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Putriku? Katakanlah. Aku mau engkau melubangi batu keramat dan melustakannya di pesisir pantai. Syaratnya adalah, pangeran harus melubangi batu keramat dan memindahkannya ke pesisir pantai. Wah, pangeran Cunihin bingung nih adik-adik. Ya, dia bilang, Ya, buat apa Putri batu sebesar itu dilubangi dan juga dipindahkan ke pesisir pantai? Nah, si Putri nih udah mulai bingung kan? Waduh, alasannya apa ya? Karena kan gak punya alasan apa-apa. Akhirnya si Putri bilang. Tapi, untuk apa? Aku hanya tidak ingin bulan aduk kita terganggu. Pangeran duduk di atas batu sambil menikmati birunya lalu. Bukankah itu sangat menyenangkan, pangeran? Wah, Putri sangat romantis. Hmm, baiklah. Aku akan mewujudkannya. Karena aku tidak mau mengganggu bulan aduk kita, pangeran. Dia bilang gitu. Kenapa? Loh, memangnya kenapa? Iya, kan kalau batu itu ada di pesisir pantai, nanti pangeran bisa berdiri di atas batu itu dan melihat laut katanya dari atas batu itu. Wah, si pangeran jadi ini nih, jadi malu kan? Wah, jadi senang dia. Wah, romantis banget nih Putri Cadasarinya. Nah, terus akhirnya ya, si pangeran Cunihin ini, dia bilang sama Putri, Baiklah Putri, aku akan mencoba untuk melobangi dan juga memindahkan batu keramat ke pesisir pantai. Nah, gitu adik-adik. Akhirnya, si pangeran Cunihin itu pergi dari situ, tinggal si Putri Cadasari yang menunggu. Kira-kira berhasil apa? Enggak ya, pangeran Cunihin melobangi dan memindahkan batu keramat ke pesisir pantai. Si pangeran Cunihin ini, akhirnya dia pergi ke hutan. Dia pergi ke hutan, terus ternyata dia mau bertapa di sana. Karena, karena ternyata juga nih, si pangeran Cunihin ini, dia menguasai ilmu hitam. Tahu gak ilmu hitam? Tahu. Itu ilmu jahat. Datanglah, datanglah, datanglah. Siapa yang berani-beraninya menggakut tidurku? Banyak kau, anak manusia. Itu ternyata, dia itu mong-ong-ong sama setan-setan dan jin-jin yang ada di dalam hutan. Wah, dia bertapa di tengah hutan. Masuk. 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 Kan minta, ya, manggil setan, kan? Ya kan? Masuk. Masuk. Itu. Jadi, tiba-tiba, nih, adik-adik, ya. Di tengah hutan, datanglah jin dan juga setan-setan. Wah. Disitu pangeran Chulie Hill meminta bantuan sama jin dan juga setan-setannya. Dia bilang untuk memindahkan dan juga melubangi batu keramat dan dipindahkan ke pesisir pantai. Wah. Ampun. Ampun. aku yang kau membantuku melubangi batu keramat dan memindahkannya ke pesisir pantai sekarang juga. Ba-baiklah. Setelah selesai semuanya, terus si batu ini dipindahkanlah ke pesisir pantai. Waduh, gimana ini Puntri Cadesari? Dia tak mesedih dong ya? Kalau berhasil kan tanahnya, syaratnya bisa dipenuhi oleh si Pangeran Cunihin. Nah, ini dia nih. Jadi, begitu telah dipindahkan ke pesisir pantai, Pangeran Cunihin ini adik-adik ya, mendatangi Putri Cadesari. Dia menagih janjinya Putri Cadesari untuk menikahkan dirinya, mengawini dirinya. Nah, tapi nih adik-adik, sebelum si Pangeran Cunihin ini bertemu atau misalnya dia meminta janjinya kepada si Putri ini adik-adik. Oke, sewaktu batu ini lagi dilobangi oleh setan-setan dan Yudjin dan si Pangeran Cunihin. Ternyata dia adik-adik, Pangeran Pandai Gelang, dia juga punya rencana lain ya. Dia membuat gelang raksasa dari emas. Tuh, lihat. Gelang raksasanya itu dikalungkan di batu yang dipindahkan oleh Pangeran Cunihin. Nah, ya pada saat itu juga mereka akhirnya ketemu nih Pangeran Cunihin sama si Pangeran Pandai Gelang. Wah, Pangeran Cunihin ini kaget. Hei, kamu! Katanya gitu. Tapi, akhirnya sama dia tidak dihiraukan nih si Pangeran Pandai Gelang. Tuh, Pangeran Pandai Gelang mukanya tua ya. Mukanya tua ya. Nah, terus di situlah si Pangeran Cunihin menanti janjinya kepada Putri Cadesari. Putri, lihatlah. Persyaratan lu telah kuwujudkan. Hmm, baiklah. Kau memang telah mewujudkan persyaratan. Nah, terus Putri Cadesari karena melihat syaratnya itu berhasil dipenuhi, akhirnya dia membuat rencana lain nih adik-adik. Ya, dia membuat rencana lain. Dia bilang gini, tapi masih ada satu syarat lagi nih Pangeran Cunihin. Kalau kamu mau mengawini aku, wah syarat apalah.